Ngomong begini, ya Gibran tolak jadi cawapres Ganjar Pranowo Umur belum cukup Ilmu belum cukup, semua belum cukup Hah Hah Kemalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal atas Allah wasmat Allah wasmat Baju toko Habay Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber rakyat biasa yang tetap santut Terima kasih sehat Dan jangan lupa mupi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya rabbi alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad Wa ala aluhusubi ajma'in Rabbi Salam revolusi akhlak Semoga revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik Karena ini daripada kemarin Banyak umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walau hafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Penghapus dosa Penampah pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sehat Yang manfaat Amin Ya rabbi alamin Oke guys Yang pertama Gue mau Sampein Adalah selamat Buat Gibran Raka Buming Raka Yang Sudah dideklarasikan Jadi Jawapres Prabowo Nah Asik ya Ya Gue seneng aja Ya Karena ya itu Mau protes gimana Lu MK udah begitu Iya kan Ya kalau katanya Rocky Gerung Gimana ya Ada anak muda Nelfon hakim Tolong Untuk batas Jadikan umurnya Begini Atau Syaratnya Supaya kakak Gue bisa jadi Dibantu Bapaknya Iya Jadi Gue seneng nih Kenapa Akhirnya Salawat asil itu Ya bener-bener Terjadi Makanya Jangan remain Salawat asil Allahumma Salli ala Asirina Muhammadin Wa asyili Zalimin Bidzalimin Wa akhiri dinamin Bainihim Salimin Wa ala alihi Waswabihi Ajma'in Iya Kenapa Gue seneng agaknya Megawati Merasakan betul Bagaimana Kadernya Dalam nalakutip Berkhianat Ya Gibran itu kan PDIP Iya Dan dia pernah loh Itu Gibran itu Ngomong Tegak lurus Bersama PDIP Tegak lurus Tegak lurus Tegak lurus Akan dukung Ganjar Itu katanya Dia dulu Pernah ada Ngomong begitu ya Ada beritanya Cuman kita Mau membahas ini Ya Megawati Gua seneng banget Ya Akhirnya Gua ngeliat Pertarungan Jokowi Sekeluarga Melawan Megawati Ya Karena memang Yang naikin Keluarga Jokowi Kita harus Terima itu Megawati Juga PDIP Ya kan Cuman Mungkin hubungannya Renggang Atau gimana Gak tau gue Ya Gua mau melihat Abis gini Kita lihat dulu Video-video yang Gua kumpulin ya Guys Yang pertama ini Bismillahirrahmanirrahim Kalian Siapa yang Berbuat Manuver Keluar Kalian Yang Siapa Berbuat Manuver Keluar Ini Manuvernya Lu Gua Gibran Manuvernya Keluar bu Pak Jokowi Gimana bu Gita Nih Makanya Makanya Kita akan Melihat Setelah ini BDIP Mungkin akan Mengkritik Abis-abisan Jokowi Mungkin juga Akan menarik Semua menterinya Dari kabinet Jokowi Bisa saja Terjadi Kita ulangin Dikit Bumega Kalian Siapa yang Berbuat Manuver Keluar Keluar Karena apa Tidak ada Di dalam BDIP Perjuangan Itu yang Namanya Main dua kaki Main tiga kaki Melakukan Manuver Tidak ada Ada bu Ada 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 kak Ada sayang Ada Asik Seneng banget Bapak Bagia Banget Akhirnya Gua melihat Gua melihat Yang ini Gua Gak capek-capek lagi Mengkritik Pak Jokowi Ini Ada teman Dia nanti Ya Ya Sekarang Video kedua Peti BDIP juga Gua Panas Dingin Ini Kalian akan Melihat Nanti Kita akan Cari Itu Perkiraan Gua Bahwasannya Orang-orang BDIP Akan Rame-rame Mengkritik Jokowi Yang dipuja-puja Selama dua Periode Ini pelajaran Penting Buat rakyat Lihat Politikus Manuver Tidak ada Kata Bumeka Ternyata Ada Sayang Ada Kita dengar Ini yang kedua Videonya Bismillahirrahmanirrahim Mulai hari ini Jam ini Detik ini Jangan lagi Dia bicarakan Gibran Kenapa Itu Pembodohan Jangan bicarakan Gibran Itu pembodohan Masa Ya Pak Anda Manipulatif Oh Manipulatif Kebohongan Aduh Masa itu Kebohongan Lanjut Tidak artinya Ini cara berpikir Kau pendek Memelibatkan Itu Karena itu Sangat tidak Mungkin Dalam situasi Sekarang Sangat tidak Mungkin Apa sih Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak sama politik Nih Pelajaran buat rakyat Lihat Nih Boleh dikut bilang Tidak ada main Dua kaki Yang Bumega Yang ini bilang Itu sangat Tidak mungkin Dia kader PDI Perjuangan Dia kader PDI Perjuangan Gibran Maksudnya Ya mungkin ya KTA nya PDI Perjuangan Sudah viral Dia mendukung Ganjar Sudah viral Dia mendukung Ganjar Gibran Dimana mungkin Mau menjoroki Partai kami Presidennya Dari PDI Perjuangan Kemudian Wakil Presidennya Dari rivalnya lagi Di Wapres sana Logika apa itu Logika apa itu Itulah logika Politikus Indonesia Nah yang lo dukung Dua periode itu Mam Logika apa Logika mam Sampe batuk banget gue Gara-gara ngakak Kalau tidak ada Niat yang tidak baik Terselubung disitu Oh niat tidak baik Yang terselubung Ngopi pak Ngopi Enak banget kopi Alhamdulillah Ya Allah Dari yang mengusul-ngusul Kali Gibran Gibran sendiri Aku juga sudah Ngomong sama dia Gibran sendiri Tidak ada terpikir Tidak ada Kenapa kemudian Memfetik komplit Analisa Bapaknya memberikan Bapaknya tidak memberikan Tidak ada cerita itu Nggak ada cerita Tolonglah supaya Dia apakan juga Apa Tidak ada cerita Tidak ada Pandaman Nababan Katanya Pandaman Nababan Tidak ada cerita Gibran itu Jadi Jawapres Masa Iya Bener pak Bener Memang sih Gibran pernah ngomong Begini Gibran tolak Jadi Jawapres Ganjar Pranowo Umur belum cukup Ilmu belum cukup Semua belum cukup Hah 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 Kemarin Ternyata Ada ini guys Ada ini Kemarin Nah Indonesia Maju Yang terdiri Dari Delapan Bentar dulu Gue kenapa Gue yang gue Ingat Prabowo Di panggung gue Jadi Gue Ngikutin Ini Omongannya Prabowo Sambil gue yang gue Nggak siap Lanjut Partai politik Yaitu Partai Golongan Karya Partai Amanat Nasional Partai Demokrat Partai Gerindra Partai Gelora Partai Bulan Bintang Partai Garda Republik Dan Partai Prima Yang dihadiri Lengkap Oleh Ketua Umum Masing-masing Dan Sekretaris Jenderal Masing-masing Kita telah berembuk Secara final Secara konsensus Seluruhnya Sepakat Mengusung Prabowo Subianto Sebagai calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Untuk 2024 2029 Dan Saudara Gibran Raka Raka Sebagai calon Wakil Presiden Dari Koalisi Indri Maju Apa kabar Megawati Pandana Baban Nggak mungkin Nggak ada Apa Bacot lo sekarang Adik Nggak Gibran itu dulu Kadar BDP Ternyata 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 Eh ternyata Gibran Cawapres Prabowo Bacotapelo Sekarang Ayo Ayo Bacotapelo Sekarang Dan Yang terakhir Ya Gibran kan Pernah bilang Bikin Mendukung Kajar Tegak lurus Seperti katanya Pandai nih Katanya Nggak mungkin Eh Ternyata Jadinya begini Ya mau bilang Apa Karena Kayaknya Gibran ngambil Bakat dari Bapaknya juga Nah Kita Sudah tahu Dari 2019 2014 Ini Yang pernah kita dukung Tapi Begini modelnya Tunggu oleh tutup Sama aja Nah Akhirnya kan Kekuasaan ada 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 waktunya Nah Disyana Nanti temen sendiri Kak Disyana Nanti anak sendiri Kak Nih Video terakhir Ya Hiburan aja Nih Gue nggak tahu Yang edit Siap Nih Selentikan Keluar Dua Pak Prabowo Dan Mas Gibran Dijodohkan Itu aja Juga didengarin Pertama umur Yang kedua Baru dua tahun Jadi Apa Kali kota Iya Yang logis aja Itu Itu 23 Mei 2023 Yang logis aja Begitu kalimatnya Ya Ulangi gak Ulangi gak Nih Tentang penjawab Raisan Gibran Selentikan keluar Dua Pak Prabowo Dan Mas Gibran Dijodohkan Itu aja juga didengarin Pertama umur Pertama umur Yang kedua Baru dua tahun Jadi Apa Kali kota Gitu aja Gitu aja Dengarin Hehehe Yang logis aja Yang logis aja Logis itu Yang masuk akal Gitu ya Masalahnya Pak Kalau Bapak yang ngomong Sering kami Gak sanggup Akal kami Pak Akal kami yang Gak sanggup Nih Nah tahunnya 22 Oktober Ngomong HP Mas Gibran udah bilang Ke Bapak Mas Gibran udah Ke Bapak Komunikasi Komunikasi Mas Gibran Pernah bicara gak Pak Ke Bapak Soal Jadi mau menjadi Cawapres Bicara gak sebagai Cawapres Ya orang tua tuh Hanya Tugasnya Mendoakan Dan bersungguh Hahahaha Sampai diketawain Nukul itu Ditanya Gue gak enak Gue terusin Iya begitulah Banyak Mau bilang apa Mamam Nah Gue udah ingetin Semuanya Ya kita udah Ngingetin Nah sekarang kan Merasakan sendiri Ya beginilah Politikus Indonesia Politikus Indonesia Politikus Indonesia Ya kan Sudahlah Jangan protes Nikmati aja Kita nikmatin aja Ini semuanya Dengan ketawa-ketawa aja Guys Inilah portretnya Hah Gue pamit dulu Wabila Taufiq walidayah Walaupun minum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mamam Megawati BDIP Mamam Rasain deh lu tuh Tuh yang lu puja-puja ya Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada pisang keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini Karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobat Kayak crunchy-crunchy gitu Didepannya Nih 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 tau Nih Crunch-nya sedidepannya Terus didalamnya empuk Nih Yang mau Nih Nih Udah ya Nggak usah lama-lama Kalau kepingin Langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalah cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Ini Cuman Nanti dia tanya itu 35 ribu Kalau nggak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan gue dapet produsen Golden Pro MHA V2 Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya Ada jintan hitam Ada broto wali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya Madu hitam ya Ya bukan Madu bini Bukan Madu hitam Ini untuk obat Dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gue badan-badan nggak enak Gue pakai sehari Tiga kali nih produk Cuman ditetesin di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Tapi Bismillah Sama surawat Udah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi nomor Yang tertera di bawah ini Ini Insya Allah Bisa membuat badan kita Tahan terhadap Sebagai macam infeksi Dari luar Untuk imunitas tubuh Udah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya Sampai jumpa di video selanjutnya